Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan cara Memakai GarageBand Pertama buka aplikasinya Sekarang pencet Create Document Pilih salah satu genre nya Ada ADM, Hip Hop, Dubstep, lain-lain Kita Kita bikin baru saja Pencet New Nah sekarang pencet salah satu kotaknya Dua kali Ada pilihan Loop atau Instrument Kalau Instrument agak susah Kita pakai Loop saja Nah disini ada banyak pilihan Bisa dipencet kalau mau didengarkan Bisa dipencet kalau mau didengarkan satu-satu Kalau mau ditaruh Diteken Dan ditaruh di salah satu kotaknya Nah Nah Car Kalau tidak suka dengan suaranya Bisa diganti Dengan instrumennya Kita ganti drum Ada genrenya Elektronik Descriptors nya Melodik Seperti tadi Kalau mau menaruh Suaranya Taruh di salah satu kotak Biar suaranya Menyatu dengan suara yang sebelumnya Taruh di Taruh di bawah kotak Yang tadi Nah kan sekarang ada dua Kalau mau dimainin dua-duanya Pencet yang di bawah sini Pencet pada barisannya Pencet pada barisannya Kalau mau diberhentikan Pencet gambar kotak Kalau mau nyalakan kembali Pencet Lambang segitiga Yang berwarna hijau ini Kalau mau direkam Untuk menjadi lagu Pencet tombol merah Terus pencet Tombol play button nya Kalau sudah selesai Pencet kembali Tombol merahnya Nah disini Suaranya bisa diganti Kalau Kalau merasa suaranya Mungkin terlalu tinggi Ada semitones Dikecilkan Dan nadanya Makin rendah Ada speed Makin cepat Bisa makin cepat Bisa makin lambat Reverse Bisa suaranya Jadi kebelakang Gain Untuk menambahkan suara Kalau yang sudah jadi Contohnya ada seperti ini Saya sudah bikin sendiri Dan sudah saya rekam Kalau sudah direkam Bisa tinggal mainkan saja Tidak perlu dipencet lagi Tidak perlu dipencet lagi Tidak perlu dipencet Play button nya Contohnya Kalau sudah jadi Lagunya bisa kita share Mencet share Ada song, ringtone, project Ringtone itu Nada dering, kalau project bisa Dikopy Buat bikin project yang lebih besar lagi Kalau song Itu jadi lagu Jadi mp3 Kita mencet song Medium saja Cet share Sini ada pilihan Bisa dikirim ke telegram, taruh di notes Ke iTunes U Ke iMovie Ke drive, ada banyak Kita coba Kirim ke notes Pencet save Atau taruh text dulu Terserah Mari kita lihat Di notes Bila kalau sudah jadi Hasil akan seperti ini Pencet Kalo tombol Ingat ini simpannya Gak cuma bisa di notes doang Bisa di telegram Bisa di iTunes U Dan lain-lain Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton